hai oke jadi udah beres bikin proyeknya terus gua bakalan install Tailwind dulu yang paling simpel nah oke gua jalanin ini jadi master cepetnya ya oke terus gua jalanin ini nah terus sekarang udah beres kita biarin dulu kita install ini dulu react-router-dom buat bisa ada routernya oke terus nah sama ini oke core package oke udah sekarang ini oke selamat menikmati selamat menikmati yang inilah backgroundnya satu aja gimana gue bisa dapetnya karena nanti kan harus gue pasang di website ya ada yang bisa bantu gue enggak ya buat dapetin gambar bang kalau yang di welcome to destinify ini bukan gambar kasih baru video oke oh ini ceritanya video iya oh gitu oke atau satu gambar mungkin yang ini buat gue nanti sample aja karena nanti kan belakangnya kan balik lagi dari API ya gue butuh sample gambar aja satu biar keliatan kayak real atau mungkin nanti kalian bisa kirim videonya juga soalnya kayaknya kalau misalnya video di whole leading patch itu kalau dari backend ya itu nanti jadi gede banget tuh ngelotnya agak jadi kayak keliatan kurang aja gitu apalagi kalau nanti jaringannya lemot ya kalau bisa resource kayak gambar eh kayak gambar lagi video yang tadi kalian bilang itu kalau boleh sih kirim ini eh oke oke ini masuk sini oh iya nanti baikannya kita pakai express express berarti iya database-nya kalian pakai apa ya nanti by the way database-nya apa nggak ada database kemarin sih belajar my SQL oke my SQL oke gapapa jadi kalian mau pakai my SQL terus kalian belajar kemarin apa tailwind apa bootstrap atau CSS langsung natif awalnya kan CSS biasa ya terus ke bootstrap terus ke tailwind hmm dari tiga-tiganya itu yang ngerti ada dari kalian berlima kalau jujur sih kalau jujur sih nggak ada cuma CSS biasa aja baru ini kalian nanti laporan bagaimana npm npm runstar npm runstar app ya pom nggak ada nggak app oke tailwind sudah dipasang terus kita ke sini dulu oke kita pasang ini oke terus kita pasang ini oke konten terus kita pasang ini oke terus kita pasang ini oke yaudah yaudah taruhin udah ini belum ya bang maaf mau tanya dong gimana tuh kita kan sekitar seminggu yang lalu belajar sama SQL terus pertemuan tadi siang baru dari Express kalau Express itu gimana tuh oh yaudah sambil ngobrol aja sambil diskusi ini kayaknya ini kalian jadi less dua kali gini Express itu sebenarnya basicnya Node.js ya sama kayak React.js ini juga kan basicnya dia Node.js dia berdiri di atas Node.js nah kebetulan bahasanya javascript ada orang yang bilang bahasanya React.js itu berdiri di atas javascript ya gak apa-apa ada yang bilang berdiri di atas Node.js ya gak apa-apa semuanya sama nah sebenarnya Express juga sama sama halnya kayak React gitu berdirinya di atas Node.js nah cuman kalau bedanya Express itu peruntukannya itu untuk full stack peruntukannya full stack maksudnya full stack itu jadi website bisa jadi backend juga bisa singkatnya kayak gitu Express itu nah cuman kalau di dunia realnya Express itu peruntukannya buat backend aja biasanya kebanyakan gitu kalau untuk frontendnya biasanya sih dipisah lagi ya model kayak terlanjur backendnya react gitu gitu biasanya frontendnya ngambilnya yang sama-sama javascript entah itu react.js atau enggak full.js biasanya kayak gitu cuman cuman kalau misalkan nanti Express itu juga sebenarnya orang kebanyakan ya Node.js itu enggak enggak banyak dipakai untuk backend sebenarnya kenapa karena dari sisi maintenance itu agak kesulitan karena enggak banyak orang juga ya yang ngerti Express ke satu terus terus di sisi lain juga Express itu kadang enggak enggak se-powerful itu kenapa karena Express itu beda sama kayak backend yang lain yang boleh kayak Laravel atau mungkin Janggo atau mungkin Golang itu dia udah basicnya kan framework nah kalau Node.js bukan framework dia bener-bener pure pure bener-bener dari nol gitu lo bikin apa namanya infrastrukturnya itu bener-bener pure sendiri sebebas dan sesuka lo gitu nah kalau kayak lo pake Laravel atau pake Janggo pake python gitu atau pake Golang atau pake ada itu namanya next.js next.js itu frontend fullstack backendnya next node.js terus frontendnya react cuman dia udah jadi satu framework nah itu udah ada infrastrukturnya udah dikasih tau dibuatin langsung sama dia tapi kalau express itu enggak kita bikin bener-bener dari nol bedanya disitu sebenarnya nanti kalian juga kalau misalkan pengendalaman fundamental express ya berbagai macam harusnya sih diajarin cuman basically ketika kalian mau pake express itu berarti kalian bikin semuanya dari nol bener-bener dari nol mulai dari setup portnya berapa terus nanti apa namanya url nya apa outputnya apa semua bener-bener dari nol dan itu agak capek kalau yang belum biasa oke gue bakal mulai dari sini dulu kayak gitu sih kira-kira nanti kalau kalian belajar express oke ini udah oke kita bakal coba satu aja disini button masuk kira-kira oke masuk nice ya kita gak bakal pake btw kalian belajar 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 kayak gitu kenapa kalian ambil IT padahal agak membingungkan dong kadang tapi kalian perempuan perempuan ambil IT saya salut ya destination destination oke dia satu gimana tuh ini gak ada suara nyai awalnya ngira seru bang oh gitu ya ternyata mau ganteng di sini ini ini gapapalah seru sih sebenernya seru cuma asal mau belajar aja hasilnya masih seru eh kalian hari selasa ya apa namanya presentasinya iya bang oke selasa selasa itu presentasi apa ya landing page depan halaman depan doang terakhir sih udah finish front end bentar bentar gue kebingung nih finish front end itu oh berarti kalian bikin data dummy dulu gitu ceritanya enggak enggak sih bang kayak kita nampilin hasil ini ya front end nya qi aja gitu ya isinya data data dummy dummy dulu ya data data hardcore gitu bukan dari backennya iya bang baru itu aja sih oke gak apa-apa kita ngejar hari selasa berarti hari senin ya form 1 1 2 3 4 4 4 ada 4 ya destination eh iya 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 Oke Atau main Atau main Jangan main dong Kita rubo mikir dulu Kenapa enggak HP-nya lagi dipasih Atau 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 nah sip what's element app oke di rom app ini ada set ntar kita jangan pakai home kita pakai slash oke good terus kita bikin komponen komponen ini kalau kalian nanti ada yang bingung kalau misalnya mau nanya apa 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 tanyain aja ya kenapa gini kenapa gini misalnya gue tau mungkin kalian apa ya bingung lah apa gimana jadi jangan malu apa gimana justru gue malah kalau ngodingnya sendirian gue malah dengan gak usah zoom supaya lebih senangnya kalian nanya sih biar kalian gak sia-sia nanti bayar-bayar orang ada yang dikasih dikasih Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 lanjutin Hai inget sendiri berdua jam apa yang lain Padahal Ikut Hai nanti masuk posiktional jadi dulu Hai nanti baru kalau lu pada Hai apa bingung atau apa saran gua sih nanya ya karena ngumpung masuk gua mumpung pas lagi Hai modinya karena gua takutnya nanti kalau misalnya nggak nanya malah keren bingung Hai itu sih Hai nanya aja nggak apa-apa surah Hai nah the black hai 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 the black Hai nanya gua masukin fontnya dulu sudah nanti kalian kalau misalkan mau dengeri banyak mau ada custom font dan ke Tailwind itu kalian harus masukin fontnya dulu di Tailwind nya jadi nggak bisa kalau pakai Tailwind itu agak effortnya gitu doang sih di font salah satunya sih biar nanti bisa kebaca emang enggak mau sebenarnya harus dimasukin satu-satu volt extra light terus ada lagi terus ada medium oke terus ada regular terus ada semi-bolt hai 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 oke udah berhasil masuk ayo ini gua lupa nah hai 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 Oh jangan mungkin aja Nah sip Nah Sampai jump Oke kita bakal coba masukin fontnya dia pakai font nampaknya 500 Navigasi Pop regular Nah sip masuk fontnya Ia sama 500 Oke Wah ini gue gak bisa tau ya Aduh Hehehe Kayaknya ini supply Disini Oke kita sekarang pergi ke home Karena Ininya udah berhasil ya Navigasi Nanti icon belakangan Gampang Oke 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 cuma tinggal belumnya doangnya Gue butuh cursor Cursor pointer Oke 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 icon Nah sekarang kita lari ke home 20 Oh sebelum lari ke home kita bikin footer dulu kali ya soalnya footer kan dia global nanti puter disini aja footer oke eh ini gua nggak perlu ngejelasin kan ya gua ngodingnya apa-apa-apa ke kalian bisa paham kan ya kalian apa gimana Hai ketoknya kaliannya sebenarnya juga nggak paham hai 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 halo gimana Hai jelasin juga boleh ngomong ya nggak papa makanya tadi gue nanya kalau mau dijelasin nggak papa ya gua jelasin tapi kalau misalkan kalian mau nanya juga nggak papa nanya aja oke soalan ini kan gua record nanti kan takutnya kalahnya tuh butuh belajar gitu pas presentasi atau apalah kedepannya gitu nanti kalian bisa lihat record recordnya gitu pikir gua juga kalau saya nggak dijelasin ya gue nggak usah record Oke ini bikin footer jadi kalau misalkan kayak gua bakal coba jelasin dulu ya ini udah lancur jauh jadi nggak apa-apa aku coba lanjutin jadi sebelum bikin website temen-temen itu harus bisa kita tahu antara parent sama children parent itu maksudnya apa parent itu artinya adalah wadah children itu artinya layout 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 itu bisa dibilang apa ya halaman 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 halamannya tuh apa terus wadahnya tuh apa Nah kalau kayak contoh kalian punya desain kayak gini nih di halaman landing page kalian harus bisa bedain yang mana wadahnya yang mana halamannya nah kalau yang disebut sebagai wadah itu tuh ya ini si dashboard ini wadah nah halamannya mana halamannya tuh adalah ini navigasi home destination local guide sama about us itu adalah halaman nah kalian punya halamannya 6 ada ada home ini 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 login dan sign up yaitu halaman nah kalau misalkan kalian bikinnya itu perhalaman punya navigasi itu salah jadi harusnya satu navigasi itu bisa menampung empat halaman jadi ketika kalian buka home tetap ada navigasinya buka disini tetap ada buka ini tetap ada navigasinya jangan sampai satu halaman ada navigasi buka desaination navigasi sendiri local guide ada navigasi sendiri begitu juga footer jadi kalian harus bikin satu eh navigasi itu bisa nampung semua halaman Hai nah footer juga sama Kenapa karena kalau kalian lihat di samping-sampingnya itu juga masih ada footernya yang sama itu berarti sesuatu yang sama jangan kalian bikin berulang kalian cukup bikin satu tapi gimana caranya sudah bisa panggil di semua halaman tetap panggil nah kayak contoh yang gue buat itu di react.js tadi ada beberapa part-part yang gue install ya kalian bisa lihat nanti di package Jason sebenarnya itu ada react-dome eh react-dome 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 nah next UI ini buat komponen library Hai terus ada framer motion ini jadi satu sama next UI buat komponen library Hai sama telwin nah kita set up halaman untuk navigasi dan wadahnya itu semua menggunakan react-dome nah reaktor-dome itu sebenarnya untuk meng-handle navigasi atau meng-handle halaman pada react.js nah untuk bisa nge-handle nya gua bikin satu folder namanya router Hai nah di dalamnya ada file router config nah router konfigurasi lah bahasanya gitu Hai pakai react-dome itu base utamanya ada di browser router jadi harus ada browser router gitu sebagai widget utamanya di dalamnya ada roots nah roots ini ini nanti nanti nilai nilai itu tuh isinya sepertinya araya dia itu tuh value nya di aray karena di aray makanya nanti kalian bisa bikinnya gini tuh eh sorry Hai nah bikin yang sama kayak gini gitu ya bisa kenapa karena root ini sebenarnya nilainya adalah aray karena ya karena bisa banyak sebenarnya makanya di aray nah klieners nah disini itu kelihatan nih mana yang jadi wadah mana yang jadi halaman wadahnya itu ada di Hai komponen kalau dirut di react.js itu istilahnya komponen ya bukan bukan eh page atau bukan apa istilahnya dirut di react.js itu komponen nah komponen itu ada di APP ini yang APP ini adalah komponen nah APP ini itu merujuk pada file APP.js nah itu ada di sini APP.js nah disini nih ini jadi wadah makanya dia disini enggak ada enggak ada apa istilahnya konten HTML enggak ada tuh karena dia jadi wadah artinya dia harus kosong karena dia wadah maka dia harus kosong nah halamannya apa nah halamannya nih ada indeks home ada home nih kadang kalian punya menu home maka halamannya ini adalah home terus nah ini gua bikin nih ada empat kan ada about ada destination guide sama home nah ini gua baru bikin home nah nih gua gua bakal kasih tunjuk kira-kira perbedaannya gini hai 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 indeks destination Hai return Hai nah ini gaya-gaya penulisan di react.js itu kayak gini ya baru kita export export default index destination ini gua coba sedikit ulas atau kalian sama sekali bahkan enggak tahu sebelumnya Hai jadi gini cara bacanya gimana sih maksud dari eh satu file isinya kodingan itu apa maksudnya cara bacanya begini di react.js itu setiap halaman itu dipres di representasikan sebagai satu komponen jadi satu halaman itu adalah suatu komponen karena basic dari front-end react.js itu basically adalah komponen gitu jadi kalian bikin komponen 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 jadinya satu nah itu nanti jadi pada akhirnya jadi website nah komponen itu sebenarnya bisa ada dua cara ya kalau di react.js Hai ada yang stateful heart stateful heart stateful ada yang stateless Hai nah bedanya apa kalau statful itu artinya semua perubahan data itu bisa dilakukan di dalam komponen tapi kalau stateless setiap perubahan data itu nggak bisa dilakukan di komponen jadi istilahnya kalau statful misalkan Hai contoh gua punya variable user set user misalkan Hai ini nggak mau kebaca hai 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 mana bikin baru hai 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 nah ih ih hai 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 yang otomatisnya mana sih Hai the state nah from the react Hai nah Nah contohnya gini ya Hai jadi eh contoh gua punya variable di react.js namanya first nah set first artinya adalah function untuk gua melakukan perubahan data terhadap variable first gitu kalau stateful itu gua bisa merubah data first Hai dengan menggunakan function set first jadi artinya kalau set full setiap gua punya variable pada sebuah komponen ini komponennya function index destination itu adalah index destination itu adalah komponen nah setiap kali gua punya variable di dalam komponen ini ini gua bisa melakukan perubahan nilai terhadap variabel tersebut variabel ada first nah use state misalkan contoh nilainya adalah satu Hai nah ini gua bisa sebenarnya ngerubah datanya contoh ya kan hai 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 flash Oke Ayo jeseh Aduh jeseh lagi dikenal jeseh ya hai hai nah coba ya kita tes ya index destination gue masukin dulu disini biar nanti keadaan bedanya destinasi oke nah destinasi oh dia malah erotar kalau dia baca mesen aja benar valid collection children oke oh ini versinya aduh oke kebanyakan nah nih gue udah pindah nih alamannya ke destinasi sebelumnya gue alamannya home nah ini alaman home tuh gak ada kan 112 ini gak ada tadi tulisannya oh gini aja deh biar keliatan jelas ya nanti di kalian biar enak biar enak nanti gue jelasinnya oke disini oh router ntar gue buka dokumentasinya dulu gue akan lupa oke tutorial tutorial mana tuh oke bukan itu bukan itu apa sih namanya sih apa sih namanya sih apa sih namanya sih dia harus diimpor terus terus otomatis oke nah contoh misalkan disini gue mau ke disini sorry ini home seperti gini ya ini home nah ini gue ambil kelasnya oh atau enggak enggak usah gue gini aja nah gue copy lagi disini ini destinasi oke next destinasi oke nah berubah kan nah ini halaman nih pindah-pindah halaman jadi gue pergi ke destinasi tetap exist navigasinya gue pindah ke home tetap ada nah biar gue coba lebih kelihatan lebih jelas lagi disini gue kasih tulisan my home nah ini halaman home ini halaman destinasi yang tadi gue singgung terkait kalian harus bisa bedain antara mana yang bakal jadi wadah mana yang bakal jadi halaman nah tadi wadahnya adalah komponen app sedangkan halamannya adalah masing-masing menu nah disini gue bikin nanti tuh sebuah navigasi ini kan navigasi ini yang biru nih gue bikinnya di sini nih gue bikin terpisah ada komponen navigasi gue setup terpisah isi dari HTML ini itu hanya ini aja yang biru ini udah ini doang bawahnya gak ada sama sekali pure ini doang nah si ini tuh yang gue bikin ini si navigasi itu gue import ke dalam app kenapa karena app yang jadi wadahnya makanya disini ada navigasi disitu nah kita balik lagi yang tadi terkait monetary destination footer oh sorry nah ini stateless statful nah kita balik lagi yang tadi bedanya antara statful sama stateless kalau di react.js itu kalau kita bahas statful dulu itu adalah sebuah komponen dimana kalian punya variable first nah kita tuh bisa merubah nilai daripada variable di dalam sebuah komponen tapi kalau status itu kita gak bisa merubah nilai variable gitu karena variable nanti bersifatnya statis disitu contoh misalkan first first plus first 2 4 8 nah ini kalian bisa ubah nih nilai daripada variabelnya karena ini statful beda halnya kalau stateless kalau stateless itu kalian gak bisa masukin sebuah variable seperti ini kan kita nginput sebuah variable membuat sebuah variable baru di dalam komponen index kalau stateless gak bisa nah untungnya di react setiap komponen itu bisa jadi stateless dan bisa jadi statful pada waktu bersamaan jadi maksudnya adalah kita bikin index destination ini sebagai statful tapi kita juga bisa bikin index destination ini ketika jadi statful juga jadi stateless gitu nah biasanya kalau kalian lihat tutorial itu ada namanya props gitu props artinya adalah sebuah variable yang di import gitu sebuah variable yang dikirim dari dari apa ya dari parentnya lah dari dari tempat dimana dia di import contoh misalnya ya disini misalnya disini nama full name misalkan full name eh misalkan full name gue taruh disini P full name oke bener-bener without case nah gak ada nih full name full name tuh gak ada cuman ada tadi first nilainya satu sama ubah tombol ini nah full namenya dimana full name baru bisa dipakai sebenarnya ketika kalian masukkan nilainya dari luar contoh misalkan disini full name baru baru ada nilainya halo jadi lo set up variable dan nilai daripada variable di dalam komponen index destination miskin ini itu dari luar kalau yang first itu dari dalam nah ini bedanya stateless jadi kalau misalnya kalau nanti belajar react di kemudian hari atau pada guru kalian disana itu guru kalian bikin komponen misalkan kayak begini contoh ya nah ada kayak gininya nih habis nama function baru ada kayak gini ini bebas ya mau full name ke mau apa pakai bodo amat namanya karena variable tapi ada kayak gininya itu berarti tipe komponennya adalah stateless artinya nilai full name itu gak bisa kalian rubah disini tuh full namenya gak bisa kalian rubah di dalam index destination kayak gitu kayak misalkan contoh full name sama dengan saya ubah gitu nah ini misalkan misalkan yang guru kalian misalkan itu bikin sebuah komponen itu langsung kayak begini misalkan cons force bla 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 you state nah itu berarti tipe komponennya adalah state full dan kita bisa ubah nilai first ini di dalam komponen nah itu kira-kira basically dari sisi ref.js ya terkait komponen nah ini adalah komponen jadi gue dari tadi itu sebenarnya bikin-bikin komponen karena basic modding react jess itu adalah komponen nah kita balik lagi ke topik fokus ke sini nah gimana ketika gue punya desain kayak gini gue ngerancang websitenya menggunakan react pertama langkah pertama adalah kalian pastikan kalian tau package apa aja yang mau kalian pakai package itu apa sih package itu adalah library lah bahasa sederhananya gitu library apa yang mau kalian pakai nah library nya itu ada dalam package json nah disini ada nih dependencies nah ini adalah library yang kalian pakai default nya adalah ini default bawaan ini sama ini nah yang custom dari project ini apa ini ada recruiter doom itu library buat kalian memanage halaman di dalam react next UI itu adalah komponen library jadi kalian bisa pakai UI UI yang sudah tersedia di dalam next UI contoh kalian mau bikin card kayak gini kayak gini kayak gini itu semua udah tinggal pakai dan dia sendiri udah ngasih tau nih kayak gini misalkan card nya atau kayak gini card nya kayak gitu atau misalkan kalian mau ada loading kayak gini kayak gini tuh ada yang 70 bla 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 loading nya kayak gini ini kita bisa tinggal pakai udah ada kodenya sama dia tinggal kita pakai cuman tetep kita harus tau dulu cara pakainya gimana kalau bingung itu pasti setiap komponen ini namanya komponen ini banyak komponen nah setiap komponen pasti ada deskripsinya nah ini keren tinggal untuk kubaca label deskripsinya apa apa gitu tadi react sama yang terakhir style win style win untuk CSS biar lebih cepat lebih mudah kenapa gak pakai bootstrap karena bootstrap sedikit udah kuno bootstrap udara dari tahun 2000an 10 ke bawah udah ada nah itu udah sangat kuno sedangkan kita kebanyakan udah pakai style win yang berkembang sekarang itu kenapa kalian diajarkan style win nah kebanyakan orang-orang yang memang pakai style win dulunya pakai bootstrap gitu makanya biasanya stepnya CSS biasa dulu bootstrap baru tell win nah terus kita balik lagi ke topik terkait design udah install nih library-library nya baru kalian tentukan wadahnya apa wadahnya tadi adalah app karena dia wadah maka dia gak boleh ada kodingan misalnya gitu kenapa gak boleh ada kodingan karena kalau contoh misalnya wadah kodingan ini wadah tetap tetap ada artinya konten yang ada di dalam wadah itu akan dipanggil di semua halaman gitu nah itu makanya kenapa di dalam wadah kalian hanya bikin yang sifatnya global atau satu untuk semua contohkan ini navigasi nih setiap halaman pasti ada navigasi makanya ini satu untuk semua nah kalian bikin di dalam app gitu bisa gak kalau misalkan contoh gue bikin navigasinya gak usah di luar halaman di luar file app gue pengen bikinnya di dalam file app ya boleh gak salah bener-bener juga gitu nah terus kenapa kok ini dipisah supaya rapi karena kalau misalkan kalian moddingnya by team dengan team itu bukan tidak boleh ya sangat buruk lah kalau misalkan kalian harus moddingnya komponen yang sifatnya global kayak contoh navigasi ini itu ada di dalam file-nya langsung yang sebagai wadah itu nanti buruk karena yang ngerti kalian doang teman kalian gak ngerti buat apa maksudnya apa ada kayak gini makanya dipisah dan nama filenya diusahakan sama sesuai dengan peruntukannya supaya teman kalian ngerti kayak gitu nah setelah udah navigasi baru tinggal kalian import ke dalam app nah sekarang pertanyaan root outlet apa root outlet dari mana root outlet gak ada outlet disini nah root outlet itu adalah bawaan daripada react router doom yang tadi package nya kita pakai untuk menghandle setiap halaman react router doom artinya apa kita bisa memanggil seluruh haram seluruh lagi seluruh halaman yang akan jadi halamannya yang akan jadi childrennya contoh misalnya gini app ya sebagai wadah halaman childrennya apa ya tadi home destination about guide ini kan 4 ini adalah halaman childrennya atau ya halaman menu nya gitu nah gimana cara gue bisa manggil keempat nya ini keempat nya ini bisa gue ganti tapi di dalam app nah pakainya outlet gitu jadi kalau kalian baca dokumentasi di dalam react router doom apa yang dimaksud sebagai outlet itu dia jelasin contoh nested route nah we do it by making the contact route a child of the route route nah disini dia bilang kita bikin dulu nih halaman parentnya atau wadahnya wadahnya adalah halaman route di dalam wadah route itu ada halaman lagi nah gimana cara dalam halamannya ada kontak gitu jadi wadahnya route di dalam route ada halaman kontak gimana caranya supaya ketika gue pergi ke halaman route itu manggilnya juga halaman kontak itu atau ketika gue manggil ini url ini itu yang tampil adalah kontak gimana caranya ya kalian bikinnya seperti ini children nah pertanyaan adalah kok disini beda gak kayak di apa gak kayak didokumentasi gak ada tulisan children children gak ada disini kok ini beda kenapa beda karena versinya beda gitu kalian ada dua pilihan untuk bisa memanggil apa untuk kalian bisa bikin sebuah basic komponen kalau misalkan ini basicnya adalah format javascript format json itu ini bisa gak salah bisa juga tapi kalau kalian gak mau pakai format json pun bisa sebenarnya itu nah disini memang di dokumentasinya dia pakai format json tapi kalau gak mau pakai format json pun bisa gitu kayak contoh yang gue lakukan jadi kalian bikin seolah-olah itu adalah json padahal sebenarnya itu bukan json artinya seolah-olah kayak kalian bikin html aja gitu ntar ada di halaman sini oh dia kayaknya gak ada guys nah nah ini sama nih kayak yang gue bikin betul disini masih pakai versi 5 gue pakai versi 5 nih ini release terbaru ada versi 6 ini pakai versi 4 5 cara penulisan ya bukan versi package-nya karena kalau misalnya kita lihat versi package-nya ini udah 6 6.20 sama 6.20 nah cuman gaya penulisan masih versi 5 salah gak gak salah kalau kalian pakai versi 3 juga gak salah ini cuman terkait gaya penulisan nah outlet tadi dibilang nested route yaitu ketika gue manggil halaman route gue juga menampilkan halaman kontak gimana caranya nah dia bilang cari halaman detailnya cari tag div div id detail dan masukkan outlet di dalamnya nah ini div id detail masukkan outlet outlet itu fungsinya nanti untuk memanggil nested route atau halaman anaknya makanya disini dibilang child nah gitu halaman anaknya halaman anaknya apa halaman anaknya adalah kontak nah childrennya ini untuk manggil halaman children apa yaudah pakai outlet di dalam halaman children ya ada halaman kontak ada halaman abay cd semua bebas bisa berapa aja itu tinggal gimana gue bisa manage nya supaya gak bertabrakan ketika gue manggil route yang muncul kontak 5 sisanya gak usah muncul ketika gue manggil yang kedua kontak hilang 3,4,5 hilang yang muncul cuma 2 gimana cara gue maintain itu supaya gak saling bertabrakan antar halaman children kalian fokusnya ada di path supaya gak bertabrakan so makanya di dalam navigasi tadi gue setup to slash ini si slash ini itu berdasarkan ini gitu sorry yang ini berdasarkan ini ketika gue manggil ini slash ini dia bakal render halaman home ketika gue manggil destinasi dia bakal render halaman destinasi gitu jadi gue fokusnya itu ada di path nya untuk kalian bisa manage supaya setiap halaman ketika dipanggil gak saling bandrock padahal seluruh halaman ini ada di dalam app gitu sebenarnya yang kita load dari tadi untuk halaman ini halaman satu ini itu adalah app itu adalah ini cuman gimana biar gak bandrock ketika gue pindah kesini ini gue pindah kesini ini biar gak bandrock gimana ini tadi kalian fokusnya nanti di path nya karena path itu sama kayak url nah kalau kalian lihat disini url nya local 3000 udah gak ada home gak ada apa udah kenapa gak ada home gak ada apa karena path home gue samakan kayak path app gitu jadi ketika gue manggil app sama artinya gue juga manggil home makanya gue samakan nah ketika gue destination nah ini berubah jadi slash destinasi dari mana slash destinasi kok bisa namanya destinasi karena gue disini tulisnya destinasi kalau gue pakai destinasi error nanti disini blank gak ada apa-apa karena gak ada ini destinasi itu gak ketemu gak ada root disini yang namanya destinasi itu gak adanya destinasi gitu jadi kalian juga harus perhatikan nama path nya karena karena kalau nama pad beda ya udah disini gak boleh baca tapi kalau gue pakai destinasi muncul gitu ini terkait react router basically sebenarnya kalian juga harus banyak belajar kalau misalnya pakai react itu react router juga harus belajar kenapa karena kebetulan sekarang di industri yang sekarang itu banyak pakai reaksi kalau untuk front end nya oke kita lanjut lagi biar cepat ini video ya kita belum ada gue belum ada video jadi nanti aja dulu gak apa santai gue bikin tempatnya aja dulu pfull px 15 oh gak ada 14 rounded md shadow nya alci pg nya slide oke ini perlu tinggi oke oh terlalu kecil ini hedge nya berapa sih 1317 kita coba ya 1317 px gede banget ini kalau disini kita pakai hscrime hscrime kayak gede ya nx 14 11 md sebentar kita bikin dulu disini px 10 w full di ke gede yang hasil jadi 400 kecil Emang agak tricky sih ya kadang kalau misalnya di Figma itu nah oke segini cukup Hai ini wadah buat video Hai nanti kalian hai oke langkungannya Oke udah pas Hai charge destination Aduh rondet m plus ada lagi kona Hai keingin apa-apa hai 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 10 Hai pek kelas teks e-b2 kalian udah tahu CSS belum sih maksudnya di taruhin kotaknya kalian juga belum bahkan belum tahu terlihat Hai format-formatnya penulisannya hai 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 lombang Aduh Hai belum juga ya hai 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 lah selama ini keren terpakai apa anjir hai 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 kemarin juga berbelajar bootstrap langsung tewin waduh Hai anjir ini kalian sebenarnya jurusan informatika enggak sih hai 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 keren jurusan apa sih gue bingung ya tapi enggak masih kalau nanti jurusan apa sih pada Hai disini banyak teknik informatika sih Bang cuma karena sudah independent jadi banyak lagi jurusan selain informatika juga ini oh disini bukan internet informatika juga ada Oh ada Oh ada pastrolojim akutansi guys Muhammad Wahyu di kokelanda kenapa kau ujuk-ujuk kalian malah ngambil enggak gua bingung sebenarnya Muhammad Wahyu di sih kenapa kau lu malah ngambil enggak lu malah ngambilnya Hai terasa di koding Hai kenapa enggak diperbahankan gitu enggak ada ya kalau misalkan perbahan dia enggak ada bang aku rata-rata di kode koding semua yang independen itu studi-independen itu iya Hai kayaknya mungkin ini sih siapa Muhammad Wahyu di kolomisakan itu kayaknya Anda harus juga Hai eh magang sih saranku ya karena di keuangan itu beda nanti loh sama di koding itu berbeda lebih berbeda kecuali emang belumnya itu mau mendalami koding Hai ya udah fokus mending tapi kalau misalkan Hai enggak mau sih saran gua magang ya karena kalau misalkan aku kan enggak ada Hai istri magang Hai dan Anda mau kerja di di akuntan itu nanti agak repot ya Hai yang menurut pengalaman yang gua lihat sih Hai travel and change of place imparting people to mind hai 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 travel and change of place hai 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 support Hai to mine Oke Sepertinya aku harus bikin PT.PG.12 Oke Phone blablabla Text blablabla Ini agak tricky ya Dia ukuran phone Sudah deh phonenya Rondet ya Aduh kalau ada phone Rondet lagi Phone poppins Regular Oke Text XL6 Gede kan Nah sip Oke Maksudnya kasih MT3 W nya Gue bikinnya 2 S1 per 3 2 per 3 Oh enggak dong MDW 60 Kekecilan DW 80 Kurang 96 Nah oke Oke New figure to mine Terus Wah ini itemnya Hmm Ini itemnya Kita bikinnya Bentar Gue Menikir dulu Oke Oke Diff MT20 Kurang 32 Oke Sekarang gue bikin Oke Grid Grid Calls nya 4 Gap nya 5 Oke Terus disini gue bikin untuk card Oke Ini untuk utils Nah ini gue Nah terus juga kalian Kalau misalnya bikin website Yaudah deh Ini Kayaknya sih Gue enggak tahu ya Semoga aja Mohamad Siapa Mohamad Wahyudin Punya keinginan kuat Belajar IT Tapi kalau enggak punya Sih enggak apa-apa Yang gue paham Nah ini untuk Khusus yang Orang-anak IT Ini dikhususkan sih Jadi nanti kalau kalian punya Apa ya Punya requirement Harus bikin halaman Gini nih Nah Ini kan sebenarnya Setiap Box Setiap Ini sebutannya Card ya Jadi kalau di Website Di dunia website Ini sebutannya adalah Card Atau Kartu Nah Jadi Karena kalian tahu Untuk setiap kartu Ini satu kartu Dua kartu Tiga kartu Tiga kartu Empat kartu Itu Desainnya sama Desainnya sama Jadi jangan bikin Template Yang mengulang Empat kali Caranya gimana Bikin satu halaman baru Itu namanya Card Nah Satu halaman ini Fungsi card ini Nanti adalah Tujuannya Untuk bikin Satu desain ini Aja Udah Gitu Jadi kayak contoh Gini Gue bikin Card Eh mana sih Nah Gue ekspor dulu Oh ya Gue lupa Jelasin ekspor Ini apa Kenapa Harus gue tulis Ekspor Karena Ekspor ini Adalah format Dari Javascript Yang memang Kita harus sama-sama Turuti Artinya adalah Export Default Card Komponen Artinya Card Komponen Itu Berikan Akses Untuk bisa Dipanggil Atau Keluarkan Akses Card Komponen Bahasa Sederhananya Bahasa Sehari-harinya Gitu Artinya Tujuannya Apa Dengan ada Export Default Supaya Function Card Yang kita Tulis disini Itu bisa kita Panggil Dari luar Makanya kita Export Kita kirim Keluar Kan Namanya kan Export Ya Export Kita kirim Keluar Kayak kita Export Barang Kita kirim Barang Keluar Nah Ini Negrinya Itu Ini Indonesia Card Komponen Kita Export Card Komponen Kita kirim Card Komponen Keluar Nah Yang Import Itu Siapa Nah Yang Import Itu adalah Index Home Makanya Disini Kita tulis Import Artinya Kita Ambil Dari Luar Import Kita Ambil Dari Luar Export Kita Kirim Keluar Itu Istilah Basic Kalian Juga Pasti Paham Nah Makanya Disini Ada Lulisan Export Export Default Card Komponen Kirim Keluar Jadi Nanti Kalian Biar Nggak Bingung Ini Kenapa Harus Gue Tulis Export Bisa Nggak Usah Gue Tulis Bisa Cuman Syaratnya Adalah Kalian Nggak Bakal Bisa Akses Dari Luar Artinya Kalau Nggak Kalian Export Tapi Kalau Mau Kalian Export Mau Kalian Akses Dari Luar Ya Harus Kalian Export Dulu Begitu Juga Ketika Kalian Mau Mau Pake Komponen Atau Function Lain Kan Ini Kalian Punya Satu Function Index Home Tapi Pertanya Gue Punya Function Index Home Gue Pengen Pake Function Lain Selain Dari Function Index Home Contoh Gue Mau Pake Function Ccard Komponen Gimana Caranya Ya Kalian Import Dulu Makanya Tulisannya Disini Import Artinya Ambil Dari Luar Udah Diambil Namanya Apa Nah Nama Disini Itu Sesuai Nama Ini Jadi Kalau Nama Disininya Ini Ya Disini Harus Tulis Ini S Gitu Karena Kalau Gak Beda Gak Bakal Bisa Dipanggil Gitu Nah Nama Disini Juga Harus Sama Kayak Nama Disini Gitu Jadi Harus Sama Namanya Karena Kalau Beda Gak Bisa Gitu Nah Sekarang Kita Balik Lagi Disini Kita Cek Oh Belum Ada Di Komponen Guys Kita Cek Dulu Belum Ada Apa Oke Oke Kita Bakal Bikin Berarti Kita Bikin Div Class Rounded LG Oke Terus W Kita Bikin Full H Kita Bikin Auto Ini Kalau Misalnya Kalian Mau Belajar Tailwind Kayaknya Agak Panjang Ya Guys Aku Takutnya Gak Buru Gue Bikinin Buat Kalian Jadi Gue Sesembari Aja Cuman Kalau Kalian Mau Belajar Banyak Sebenernya Di Youtube Banyak Ya Kalau Kalian Mau Aja Si Youtube Juga Banyak Nah Nanti Video Ini Bakal Gue Upload Youtube Si Nanti Jadi Kalian Bisa Ngulas Kenapa Gue Bikin Apa Kenapa Gue Bikin Ini Betar H Oke Kita Bikin Lagi Di Sini Image Image Sini Kita Bikin H H 52 H 58 Ke 56 Kita Bikin Dulu BG Slide BG Slide 500 Oke Terus Mana Nah Kita Cek Nah Ini Sudah Ada Oke Good Terus Ini Gak Pake Ini Gak Pake Ini Gak Pake Di Bawah Nya Ini Apa Lisan Di Bawah Nya Pintan Ini Title Ini Price List Ini Location Oke Berarti Kok Gini Plus B Sama Dengan 5 Eh P Sama 5 Eh H H H 5 Eh Ini Title Nah Ini Disini Gue bakal Pake Stateless Oke Disini Gue bakal Pake Stateless Title Title Gue tulis disini Title Nah ini nanti bakal kalian langsung tau stateless sama statful Tadi dari tadi kan kita bikin statful sekarang kita bikin stateless Price Price Kita bikin disini Price Oke Terus disini ada location Nah kita bikin disini Oke Oke Nah kita cek disini Gak ada apa-apa Sekarang kita masukin Eh Tadi apa title Contoh misalkan Pulau Maluku Terus Price 20 ribu Misalkan Oh disini RP Titik Nah oke Terus Location Kita masukin disini Maluku Nah kita cek disini Ada nih Muncul disini Jadi gue nulisnya diluar Nah ini Implementasi dari stateless Jadi datanya statik Disini datanya statik Yaudah statik aja disini Gak ada apa-apa Oh dia minta validasi Oke Jadi Yaudah Setiap nilai title Price Location Itu gak bisa dirubah nilainya Jadi bener-bener Sakelek Top Disitu aja Gitu Ini Suka Minta validasi A Masih luar Sakelek Type Oke Minta Type Sebenernya Ntar ya Buat cari Bising aja Bukan cutik Nah Mana sih dia Dia belum ada ya guys Wah ketinggalan Untung gak ilang Untung aja gak ilang Sekitar Oke Type props Argument Argument Nah Hmm Ini file Blablabla 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 Ini gak mau pakai argumen lagi Gapapa deh Tentang Tentang Sama dengan String Press Sama dengan Mana sih String Vacation Sama dengan String Tentang Tentang Nggak mau Tentang Tentang kok masih merah juga nih lama banget resmennya hmm, denger resmen apa-apa anjir nge-lag oke, gak kapan nge-lag kita bikin disini texture font-nya poppins gak perlu poppins font, poppins semi-bolt oke kurang gede oke kita kasih border poppins shadow nah, oke poppins lima ratus oke 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 cukupnya mau ada icon ya kita cari iconnya icon selapan hmm 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 Oke flex inline inline flex oke, jangan gede-gede, 12 ini berarti 10 jadi kecil di 96 ya, gede banget nah 24 eh 24 minta di dong kalau di 10-10 hmm mt6 enggak 6 sih, panjang oke px min p min m min m 2 min m l eh, min m ya, min m l oke ya tinggal ke sebarna ini cuma ikonnya nih, gua nggak ada ikon kalian ya gua nggak nggak bisa dapet itu kan resource masih ada di figma nggak nggak bisa dapet jadi gua pake yang ada aja dulu nanti kalo kalian mau rubah kabarin aja nah ini udah jadi tinggal kita copy deh nah oke 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 rempat kayaknya terlalu rapet ya kita ke dead in jadi 8 oh kurang 10 oke 12 nah sip ini nanti video ini nanti ini testimonial sekarang testimonial sebenernya kalo kalian mau ya gua pengennya sih hari minggu ya atau nggak hari sabtu gitu nanti kita satu hari satu hari cuman kalian nanti beresin ya UI nya kalo jadi nanti kita hari minggu karena hari sabtu gua ada cara jadi hari minggu sih harapan gua kalian beresin UI nya ya nah kayak gini nih eh kalian beresin UI nya terus nanti kalian apa namanya bahasanya meet sama gua minggu satu hari gitu jadi kita ngejar ketertinggalan dan keinginan kalian hari selasa jadi jadi kita harus ngejar nih waktu ya harapan gua sih kalian juga bisa kerjasama bareng supaya hari selasa kita eh hari minggu kita meet biar kalian kekejar waktu oke testimoni oke kita bikin MDMT 20 oke good oke kalau nanti kita ambil nah kita bikin 4 uppercase testimonial nah kurang gede ya bener 4 nah sip oke nah kartu ini nih nanti gue mikir dulu gimana bikin kartu nya hmm oke oke kartu testimoni gcs komponen 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 fiten oke dif kita gimana bikinnya ya oke betul 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 kayak gitu iya terus kita kasih ini kasih ini kasih ini oke nah plus name wv auto hmm hmm wah ini harus di luarnya hmm 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 tapi kan rong betul betul h h h 32 w 44 cantik 24 4 h 32 w 44 ok ok 600 tapi yang paling menarik nanti tuh pas di ekspresi terus dipandingkan red cs ya hmm kan ke gede ya 44 40 oh enggak 36 36 oh 32 enggak ada 30 nah oke oke h h 32 hmm ya enggak bisa nih harusnya enggak bisa nih 82 the 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 hai 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 kendah sekarang gua bikin box-nya hai 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 enggak dong gak kayak gini oke lorem mana sih lorem lorem eksum text transform workflow break all oke oke break all ini enggak text enter text star order order slide 200 1 oke px 4 oke ke atas banget ke atas banget kecil lagi kecil lagi kelas kelas nah sip oh enggak dong harusnya gini sih harusnya harusnya kita bikinnya gini guys relatif absolut top 50 12 nah not right 0 nah oh bener kayak gini MT20 nah sip eh salam 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 Terima kasih. Oke, sekarang tinggal quotes, quotes, quotes. Ini gak ada di sini, ini gak ada di sini, ini gak ada di sini. Oke, ini gak ada di sini. Oke, ini gak ada di sini. Oke. Poppins black. Terus textnya gede, bikin gede. Karakternya apa namanya? Oh, iya ini. Karakter quotes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. scot scot sini ya Hai kalian kebalik dibalik ya hai 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 Entity, Entity Prime Enam Terus seketik Vverse Terus seketik Kita coba cek Yang ini I will display Terus seketik Oh gak ada nih yang kebalik guys Oke gak apa-apa Kita ambil yang ini aja Buka reverse prime Oh reverse nya kiri kanan Bukan atas bawah Loh Double quotation Oh Jadi bawah Nah ini harus kuatnya gini Kok jadi kuatnya beda sih Nah sip T16 Oke Oke Gue butuh ini Dikawah unit Oke Di tengah Font Popins Text Text Part XL Emt nya Number 14 T16 Oke 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 T16 T16 Oke T16 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 T18 T16 Oke Oke sekarang tinggal kita copy Nanti disini ada avatar Terus ada Title Ada description Terus ada name Ada city Oke Avatar Itu nanti disini Oke Terus Description Name Sama city Sama city Oke Tadi aku nanya Description Nanti ada name Kita wahini Ini untuk Kalian nanti kalau misalkan Bingung karena kita nanti masih pakai hardcode dulu Jadi udah kita tulis hardcode dulu Tapi nanti kalau misalnya udah ada express mah Kita gak bakal pakai hardcode gini kita udah datang dari backend Udah database Nah sip Apaternya aku belum punya Aku harap sih kalian besok Besok bisa kirim ke si maes ya Apaternya Khususnya yang Khususnya yang Foto Kalian pada yang disini nih Yang dimana nih Information Ini sini apa nih About us Khususnya yang disini ya Nanti kalian kirim aja foto-foto kalian pribadi Biar bisa gua masukin di websitenya Gue butuhnya fotonya sih Nanti kalian kirim ke si maes aja Oke Ini terkait data-data Text Nama Ini bla 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 Itu nanti dari backend Jadi sekarang masih sampel dulu Gue sambil nunggu foto Kita bikin Blueprintnya dulu Oke udah ini Kita tinggal footer Footer Mana footer Nah disini footer Footer nya kalian pake H 200 200 PX Keyground nya Kalian Kata orang ini Oh puter Belum aku masukin ya Ang風 Kata orang ini Kata orang ini Kata orang ini Kata orang antren kilometers 続 Kata orang ini Kata minimize nah puternya kayaknya kurang tinggi jadi dia pp kita harus kasih plus inti 14 oh, ini nama lagi oke good tapi putri kecilan tidak 200 300 nah oke ada apa nih kalian bikin gimana ceritanya footer ada page ya about us kenapa bikin about us lagi ya disini fight ya bebas lah kita beli disini icon div class selamat menikmati 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 PT-nya itu ada 7 oke teks XL oke nah dibawahnya lagi kita baru bikin sosmed tuh iconnya ini gue gak ada ya gue gak bisa masuk ke Fikmanya sih cuman view doang kalau bisa masuk gue download icon-icon yang kalian pakai selamat menikmati buat as terus dibawahnya ada sosmed oke sosmedia 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 nah sama iconnya juga nih gue butuh nih icon sosmednya kalian gue kagak bisa ngambil nah icon-icon nah icon-icon sosmednya gue kagak bisa ngambil jadi gue kagak tau tapi gapapa ya makanya nanti aja tunggu gue abis ada buat iconnya aja dulu nanti baru gue pasang disini di sosmed masa dari besok lah kalau santai aja kita bikin lagi disininya kalian mau nanti aja kalian mau nanti aja apa sih kalian mau nanti aja apa sih high reverse 2003 all right reverse Hai copy right the 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 local the 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 copy right the 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 Nah Pons Pop Medium Oke Nah ini menjadi halaman Utamanya dulu guys Sebentar Kayaknya navigasi kurang jauh Blah 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 PX Oke akan sedikit lebar Oke jadi dengan siapa nih Gue bisa ngomong Halo 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 Iya pak Oke ini halaman utamanya Udah gue bikin Semirip mungkin Sama di halaman yang kalian buat ya Oke Ini gue mau Dapet review dulu nih dari kalian Kan sebagai kalian yang punya project Gimana Ada yang mau direvisi Atau Menurut kalian kayaknya agak kurang Atau ada yang mau diganti Atau apa Kayaknya sesuai sih Tapi kalau menurut abang nih Ini Yang di atas Eh ini Video ini kira-kira kegedean gak sih Ya segitu ya Karena kalau misalkan terlalu kecil Bantet sih Karena ukuran halaman ya Nanti kan Pasangnya gini guys Kalian kalau bikin desain Itu pastikan Kalian Sudah mempertimbangkan Terhadap ukuran-ukuran layar Contoh Ini kan ukuran layar yang paling full nih Kalau full nanti jadinya segini Timakan dikecilin Jadi kayak gimana Nah nanti kan Kalau dikecilin kan jadi satu-satu tuh Ini juga jadi satu-satu Ini belum gue rapiin tuh Tapi nanti ya Jadinya kayak gini Kira-kira kayak gitu Kalau di versi HP ya Ini jadi kayak gini nih versi HP Contoh iPhone 12 Eh iPhone 14 lah Tuh iPhone 14 Jadinya bakal taggin nanti Videonya Ya paling nanti ada beberapa part-part Mungkin dari tulisan ini Gue ilangin Mungkin ya Nanti kan jadi kayak gini tuh Kalau ada chose disini-isinya Jadi tulisannya kayak gimana Jadi kayak gini Tiba-tiba jadi kayak gini kebawah Ya itu sih Mas juga Memungkinkannya tuh Kalau bisa Nah ini kan kalau tampilan Falling Pool nih Ketika ada di TV Misalkan ada di TV Bukan TV Ya TV Nah jadi kayak gini Desainnya Tuh Ketika ukuran paling maksimal Ya kalau ukuran website biasa Untuk PC Atau laptop biasa Ya Menurut gue segini Udah proper Tapi kalau misalkan Kalian contoh ya Mau gue kecilin Misalnya Nah ini Ini tadi 600 Keturunin 100 Jadi 500 Nah jadi kayak gini Ya gak apa Ya gue sih terserah sih Karena kalau misalnya Gulat dari sini ya Loh ini kecil Loh ini kecil Oh ada yang ngirit ya Gue sih terserah Karena kalau misalnya kita Tampilkan dari desain ini Ke bentuk website Kayak contoh nih Lu ada di 1000 1000 PX nih Malalu tingginya 1000 PX ya Bikinnya 1000 PX Disini tuh udah 1500 Anggaplah 1000 tadi Ya kalau 1000 makin gede lagi Malah disininya Tadi aja 600 Nah ukuran segini aja propernya Itu 1300 Gak mungkin gue Disini 1300 Sorry gue masukin kesini 1300 Nih 1300 nih Hate nya tuh Height nya Ketinggiannya 1300 Tuh jadi gede banget Kayak bawah Kan gak mungkin tuh Jadi harus gue sesuaikan sebenernya Yang paling proper itu sebenernya 600 Jadi Nah kalau kalian mau bingung Ukurannya segede mana Mendingan kalian Lihat disini aja Ketika ukuran 600 Video ini jadi satu Layar utama gitu Jadi scroll ke bawah juga kan gak keliatan nih Yang chose destination ini gak keliatan tulisannya Jadi Terhike like langsung di video Tuh ini kalau ukuran 600 Tapi kalau ukurannya diturunin Ini jadi 500 Nah chose destination nya Kelihatan Gitu Atau 550 Nah ini ada sedikit keliatan disininya Atau kalau mau Tetep 550 Tapi mau gue tinggiin Tapi jangan sampai keliatan Oh sorry Nah ini bisa Nah kayak gini Bisa nih 550 Gue bikin ini supaya gak keliatan Bisa Nah terserah sih Makanya gue nanya dulu nih Mumpung Udah jadi Karena malam ini kita Fokus ini aja dulu Sembari gue nanti Dapet icon Dari kalian nih Yang ini Desina Desinify Dapet videonya Sample fotonya Sample avatar nya Cuman kalau avatar yang disini Tiga ini mah Kalian gue usah kirim ya Yang kalian kirim itu Yang ini aja nih Yang ada di About us ini Foto-foto kalian Kalian kirim aja Nanti mungkin salah satu Random Gue bakal tampilin Di testimonial lah Gitu Seenggaknya Biar gak usah terlalu banyak Resource Yang harus kalian kirim Gambar-gambar Jadi gue random aja Ting ambil dari sini Tampilin disini Nah yang kalian kirim itu aja Sample foto ini Satu Video Logo Logo Sama Foto kalian Sama Icon Sosial media Icon Sosial media Kalian kirim juga Sama yang ini nih Yang gambar gunung nih Karena mau ada gambar gunung nih Kirim juga gambar gunung Karena Besok Kita mungkin Bakal Lanjutnya Itu Gak ke Destination Dulu Enggak Gak ke destination Tapi kita lanjut Yang ke About us Besok ya Kita bikin About us Sembari gue besok Bikin about us Harapan gue Kalian bikin Juga yang Ini nih Ini apa Yang bawah nih Destination Nah Kalian bikin aja Rembukin destination Seperti apa Kan ini kayaknya Belum begitu beres nih Jadi kalian Rembukin destination Seperti apa Gue ngerjainnya Udah jadi aja Yang about us Jadi sembari gue ngerjain Kalian kirim aja Resource gambarnya Jadi about us Beres Berarti kan besok hari apa Hari jumat About us Beres Hari Sabtu Kita ngejar Yang destination Nah hari minggu Kita ngejar Yang Login Sign up Nah Local guide Ini kayaknya Belum ya Apa udah Oh gitu Yaudah Bebas lah Nanti kalian diskusin aja Dulu Taruh disini aja Nanti ya Minggu Minggu itu Kita ngejar Tiga ya Login Sign up Sama local guide Minggu Makanya gue Harapannya Kalian bisa Minggu Seharian Itu Harapannya sih Kalau kalian mau ngikut Zoom Google Meet nya Gitu ya Silahkan Tapi kalau kalian gak mau ngikut Google Meet nya juga Ya gak apa-apa Gue bakal ngoding sendiri Gitu Cuman Kalau misalnya kalian mau belajar juga Mau tau Ya kalian ikut aja Cuman pasti bakal seharian Hari minggu Karena gue ngejar Tiga halaman Itu Harapan gue kalian Siapin resourcenya aja Gambar Oke gitu sih kali Nah kita balik lagi disini Apa gimana Mau tanya Gimana Anggaplah misalkan kita punya 32 provinsi Kita nanti di UI nya Itu gak akan bikin 32 halaman Atau iya 32 halaman Untuk menampung 32 provinsi Enggak 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 Kayak gitu Makanya nanti Disini Kemarin ide gue adalah Saran gue tuh lagi nih Ini kan searching nih Box searching Ini kan box search Nah di Sebelah box search Di Kiri sini Itu tuh ada Icon filter Jadi pas Icon filter Diklik Itu nanti muncul Dropbox gitu Ke bawah Pilih provinsi Pilih provinsi Contoh Provinsi Aceh Dipilih Nanti kontennya Yang muncul Aceh Provinsi Jawa Diklik Yang muncul Provinsi Jawa Lampung Yang muncul Lampung Kayak gitu Jadi satu halaman Kita bikin Cuman datanya Ada Banyak Nanti ada javascriptnya Bahasanya gitu Kita pake javascriptnya Gak cuman HTML CSS nya doang Untuk bisa Handle Beda-beda provinsi Kiranya gitu Tapi Karena kita Saat ini Itu masih Hardcore Hardcore itu Artinya kita Gak terhubung Sama database Kita masih manual Data-datanya Kayak Kayak tadi Gue juga kan Bikin Tulisan ini Misalkan Di Testimonial Tulisan ini Kan gue Ngetik sendiri Bahasanya gitu Makanya Kalau di Websitenya Ya ini Masih sama Semua tuh Ini artinya Masih hardcore Gue bikin manual Di HTML Langsung Ditulis Kan itu Jelek banget ya Gak Disarankan So makanya Nanti Di dalam Destination Juga Mungkin Terkait Gambar Gambar-gambarnya Itu semua Masih sama Masih template Gak ada yang beda Karena nanti Gambar itu Bukan di Reactnya Kita simpen Tapi di Expressnya Begitu Karena expressnya Kita belum bikin Kita ngejarnya Reactnya doang Jadi ya Di Reactnya Kita masih template Masih satu gambar Untuk semuanya Gitu Belum kelihatan Beda-bedanya Tapi nanti Kalau udah pakai react Baru nanti Kelihatan beda-bedanya Gitu sih Nah makanya Makanya Di destination Kalian gak usah bikin Semua provinsi Gak usah Gak usah bikin Semua provinsi Cukup satu provinsi Aja Satu provinsi Yang itu Nanti akan jadi Sample Nah nanti Gue bakal Menyesuaikan Disitu Kalau bikin Banyak provinsi Capek Anjir kalian Nah sama ini kan Beda nih Footer nya nih Footer yang ini Sama footer yang atas Beda Nanti kalian Benerin aja Gue takutnya Keliru Takutnya memang Beda alaman Beda footer Nanti kalian Benerin aja Ya pokoknya Bitnya gitu lah Nah dari sini Yang udah dibikin Ada yang Mau di complain Atau ada yang Mau dimasukkan Sesuatu Ide-ide nya Gimana Cukup sih bang Udah oke ya Apa Mungkin Mau ada Direvisi Sama kalian Kayaknya Untuk Ini mah Udah Disini aja Oke Yowis Full Layar Oke Yowis Yowis Kalau gitu Oke Malam ini Kita sampai sini Aja dulu Yang tadi ya Pesan gue Kirimin resourcenya Gambar Foto kalian Sama icon Icon-icon Sama logo Kirimin Oke Sampai ketemu lagi besok Mungkin besok ya Ntar Mungkin besok itu Gue ada di jam Besok kayaknya jam 9 ya Besok gue Ya besok Gue Gue bakal ngoding jam 9 Kalau kalian mau Google Meet Bikin aja Nanti gue masuk Tapi kalau kalian Gak mau Google Meet Yaudah terserah Gue bakal Tetap bikin Tapi ngikutin Yang ada di halaman About Us Gitu Oke Yowis Gue keluar ya Terima kasih bang Oke Sip Assalamualaikum Sampai jumpa Terima kasih.